selamat datang di selamat datang di laboratorium untuk hari ini kita akan mempelajari terkait stopwatch bagaimana kalau stopwatchnya kita bongkar atau bagian dalam dari stopwatchnya sehingga nanti ketika stopwatch kita mengalami kerusakan maka kita dapat memperbaikinya oke, mari kita fokus ke alatnya oke, disini kita sudah memiliki stopwatch stopwatch ini masih berfungsi dengan baik ya, masih berfungsi dengan baik bagaimana kah sistem kerjanya dan bagaimana memperbaiki stopwatch ini ketika mengalami kerusakan ketika kita menyimpan stopwatch dalam keadaan diam seperti ini dalam mengalami kerusakan yang bisa terjadi adalah kerusakan yang bisa terjadi adalah kerusakan running terus berjalan jadi ketika kita nyalakan dia akan tetap berjalan terus sampai kita stop dia juga masih tetap berjalan dan tidak bisa stop dan tidak bisa stop seperti ini langsung kemudian kalau kita klik lagi dia akan reset nah bagaimana cara memperbaikinya pertama harus kita buka bagian belakang kalau misalkan ini masih cukup kerat maka perlu kita jangka dengan renda yang agak kajam jangka seperti ini jangka seperti ini nanti baru dia bisa dilepas nah ini adalah bagian dalam dari sebuah stopwatch nah ini ketika dia running atau dia berjalan jadi ada bagian yang terus bergerak ini adalah waktu kita memutar kembali tugasnya atau menambah kondisi tugasnya agar bisa aktif kembali ini adalah posisi ketika dia stop artinya sistem mekaniknya akan berhenti bergerak ini kita reset dan ini kita start kembali nah seperti ini nah ketika stopwatch disimpan dalam keadaan stop atau ret, atau seperti ini dan kondisi lama maka ada sebuah bagian di ujung bagian penyandai ini nah ini yang akan mengakibatkan stopwatch kita terus run maka harus diganti bagaimana mengganti stopwatch itu bagian penyandai ini maka harus diganti bagian penyandai ini kemudian ini dilepas dan mau lepas semua baru diganti nah ini adalah contoh bagian dalamnya nah jadi yang harus kita ganti adalah bagiannya nah yang tuas ini tuas ini harus diganti karena tuas ini lah yang fungsinya untuk mengeram gear ini agar gearnya bisa seperti itu nah kerusakan lain yang biasa terjadi adalah baut-baut disini ada yang lepas yang paling sering terjadi adalah pegas ini tuas tadi, tuas ini mengalami kerusakan sehingga stopwatch terus running dan tidak bisa di stop atau kerusakan yang lain adalah kehilangan knop atasnya nah knop atas ini diamankan oleh satu buah baut di bagian langsung nah ini ketika lepas ini bisa terlepas maka perlu hati-hati penyimpannya sehingga penyimpanan stopwatch wajib harus terus dalam keadaan menyala agar stopwatch terus bisa digunakan oke sekian video kali ini semoga bermanfaat bla 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 udah hidong kok terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih